Beberapa hari berlalu, Siaping akhirnya membiasakan diri dengan Bell of Chaos. Dapat dikatakan bahwa Bell of Chaos saat ini ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu benar-benar menjadi harta karun tertinggi di alam semesta. Terlebih lagi, evolusinya baru saja dimulai. Itu belum berakhir. Aku mendapatkan banyak hal kali ini. Siaping sangat puas. Perjalanan ke alam rahasia gunung pola suara ini tidak hanya membuat harta karun kehidupannya, lonceng kekacauan, berevolusi menjadi senjata suci yang tak tertandingi, namun juga membuat pohon dunia melahap sedikit kekuatan spiritual dewa perang, menyebabkan pohon dunia berkembang pesat. Bahkan ada artefak dewa yang rusak, warhon, miliknya. Jika orang bijak lain mengetahui keuntungan Siaping, mereka akan sangat iri. Memikirkan hal ini, Siaping merasa tidak perlu lagi tinggal di dimensi rahasia gunung pola suara. Dia meraih Sound Pateran Mountain di bawah kakinya, yang merupakan warhon. Karena dewa perang telah dibunuh olehnya, warhon telah menjadi benda tanpa pemilik. Oleh karena itu, siapapun dapat dengan mudah mengendalikan warhon ini. Ledakan. Segera, sejumlah besar kekuatan menyelimuti warhon. Siaping langsung menariknya keluar dan melemparkannya ke dunia klasik pegunungan dan lautan untuk menguncinya sementara. Bagaimanapun, untuk sementara dia tidak dapat menggunakan warhon ini. Pada saat itu, setelah warhon menghilang, seluruh dimensi rahasia gunung pola suara kosong. Sebuah lubang besar dan dalam muncul di tanah. Gelap sekali sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Retakan samar muncul pada pembatasan ilahi yang menutupi sekeliling, dan mengeluarkan suara retakan seolah terbuat dari kaca. Tanpa sumber energi warhon, segel dewa tidak dapat dipertahankan lagi. Tentu saja, karena kelembaman, pembatasan ilahi ini tidak akan langsung runtuh, dan akan mempertahankan kondisi utuhnya selama jangka waktu tertentu. Ayo pergi. Siaping tidak tertarik untuk tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Setelah menjarah semua harta berharga dan bijih, tidak ada lagi harta yang tersisa. Terlebih lagi, jika segel dewa runtuh dan berita bahwa dia telah mengambil semua harta karun di dimensi rahasia gunung pola suara bocor, banyak sage yang akan mengincarnya. Jika itu terjadi, dia akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, dia harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin untuk mencegah bocornya berita bahwa dia telah muncul di wilayah inti dimensi rahasia gunung pola suara. Suara mendesing. Tubuh Siaping berkedip-kedip saat ia menyatu ke dalam kehampaan, berubah menjadi batu yang dengan mudah menembus penghalang dewa ke segala arah. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan wilayah inti dan terbang keluar. Kecepatannya juga sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai wilayah terluar. Dia menggunakan indera surgawinya untuk merasakan lingkungan sekitar, dan dengan sangat cepat menemukan jalan keluar untuk meninggalkan alam mistik gunung pola suara. Gemuru gelombang-gelombang. Saat dia hendak meninggalkan dunia rahasia Sound Pateren Mountain, kekosongan di sekitarnya bergetar dan beriak. Tiba-tiba, aura kuat turun dan menutupi sekeliling. Seketika, malaikat yang kuat muncul di depan Siaping, mengelilinginya sepenuhnya. Itu sangat ketat sehingga setetes air pun tidak bisa keluar, tidak memberi Siaping kesempatan untuk melarikan diri. Tiga malaikat primordial yang memimpin juga terbelah menjadi tiga arah, membentuk sebuah segitiga. Kekuatan domen cahaya suci yang mengerikan meletus dari tubuh mereka, menyatu menjadi satu. Seolah-olah domen cahaya suci ini telah menghancurkan dan menembus ruang waktu ke segala arah. Seolah-olah seluruh ruang kosong ini telah membeku sepenuhnya. Bahkan seorang suci pun akan kesulitan untuk bergerak satu inci pun. Orang suci manusia terkutuk, setelah menunggu sekian lama, akhirnya kau muncul. Salah satu malaikat purba menatap Siaping dengan ganas. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Anda pasti sedang bermimpi. Jangan mengira kami tidak dapat menemukan Anda hanya karena kemampuan penyembunyian Anda kuat. Hanya ada satu jalan keluar menuju alam mistik gunung pola suara. Jika Anda ingin meninggalkan tempat ini, Anda harus mencari jalan keluar. Kami akan tinggal di sini dan menunggu Anda muncul. Malaikat primordial lainnya mencibir dengan aura pembunuh, menandakan bahwa mereka telah memblokir semua pintu keluar. Mereka tidak akan memberi Siaping kesempatan untuk melarikan diri. Masih ada satu lagi biksu primordial. Kemana orang itu pergi? Kita hanya membiarkan dia melarikan diri ketika gelombang suara iblis datang. Tidak akan ada peluang bagus lain kali. Malaikat primordial emas yang tersisa memperlihatkan kilatan dingin di matanya. Lolos. Mendengar ini, Siaping memasang ekspresi aneh. Dia sudah lama berpikir bahwa Guru Lai tidak akan mati begitu saja, tapi dia tidak mengira dia akan melarikan diri dengan mudah. Tentu saja, dia merasa Guru Lai masih menyembunyikan kekuatannya dan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, kelompok malaikat itu pasti akan menderita banyak korban dan tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Hanya bisa dikatakan bahwa Guru Lai terlalu cerdik. Bahkan pada saat seperti itu, dia tidak mau mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia terlalu berhati-hati dan bijaksana. Apa gunanya? Balas dendam melahirkan balas dendam. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada gunanya bagi siapapun. Mengapa aku tidak memberi kalian sejumlah uang dan kita bisa menyelesaikan ini secara pribadi? Memikirkan hal ini, Siaping memutar matanya dan berkata kepada sekelompok malaikat. Secara pribadi, secara pribadi, pantatku. Menurut Anda apa yang sedang terjadi sekarang? Anda ingin menyelesaikan ini secara pribadi dengan sejumlah uang? Tidak apa-apa juga, tapi kamu harus menyerahkan nyawamu. Salah satu malaikat purba sangat marah hingga hidungnya menjadi bengkok. Manusia bajingan ini masih bertingkah seolah dia kaya dan sombong, berpikir bahwa dia bisa melakukan apa saja dengan uang. Dia bahkan ingin menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah pribadi dengan mereka. Perilaku seperti ini hanya mempermalukan para malaikat mereka. Benar-benar keterlaluan. Bunuh diri untuk menebus dosa-dosamu. Rentangkan lehermu dan eksekusi. Ini adalah satu-satunya akhirmu, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Malaikat primordial lainnya melonjak dengan niat membunuh. Niat membunuh di tubuhnya menembus kehampaan dan mengguncang segala arah. Malaikat lainnya juga dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak menyembunyikannya sedikitpun. Mereka semua menargetkan Siaping pada saat bersamaan. Jika tatapan bisa membunuh orang suci, Siaping pasti sudah terbunuh ribuan kali. Sepertinya tidak ada jalan lain. Awalnya aku ingin menyelesaikan masalah dengan damai, tapi aku tidak menyangka kalian menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Karena kalian mendekati kematian, jangan salahkan aku. Siaping menghela nafas. Dia awalnya tidak ingin bergerak, tapi para malaikat ini telah datang untuk mengganggunya. Jika dia tidak membalas, mereka akan mengira dia mudah ditindas. Manusia bodoh, kamu masih keras kepala bahkan ketika kematian sudah dekat. Siapa sebenarnya yang mendekati kematian? Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Kami adalah ras malaikat, ras paling kuno di alam semesta. Status kami mulia, dan garis keturunan kami agung, bagaimana bisa garis keturunan manusia inferior Anda dibandingkan dengan kami? Hari ini, aku akan memotongmu menjadi delapan bagian sebagai pengorbanan bagi jiwa para malaikat yang mati di surga. Malaikat primordial emas meraum dengan marah, niat membunuhnya melonjak ke langit. Serang, bunuh orang suci manusia purba ini. Aku ingin jiwanya dimusnahkan di alam semesta. 2702. Gemuruh gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok malaikat menyerang pada saat yang bersamaan, terutama ketiga malaikat primordial. Mereka sepenuhnya memperlakukan siaping sebagai musuh yang harus mereka bunuh, jadi mereka tidak menahan diri sama sekali. Dunia Cahaya Suci Dalam sekejap, kekuatan dari tiga orang suci primordial dan puluhan orang suci primordial runtuh pada saat yang bersamaan. Wilayah dunia yang besar muncul di kehampaan, menekan ruang waktu ke segala arah. Pada saat itu, dunia cahaya suci mencakup radius 100 ribu tahun cahaya. Tampaknya hal itu merusak ruang waktu dalam kehampaan, dengan paksa mengubah hukum kehampaan menjadi hukum dunia cahaya suci. Hah! Murid siaping menyusut. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya wilayah dunia ini. Itu seperti dunia yang lengkap, dengan waktu, ruang, penciptaan, dan sumber hukum lengkap lainnya. Ketika hukum dunia seperti itu runtuh, itu seperti kekuatan seribu dunia yang membombardirnya. Jika dia terkena kekuatan dunia yang agung ini, bahkan seorang sage pun akan berubah menjadi abu. Dapat dikatakan bahwa ini adalah betapa menakutkannya para orang suci primordial. Begitu mereka mencapai alam primordial, mereka akan sepenuhnya memahami hukum dunia dan mengendalikan kekuatan dunia. Pada saat itu, para orang suci primordial sangatlah menakutkan. Setiap inci daging dan darah mereka akan berevolusi menjadi dunia mini. Tubuh mereka sangat kuat, dan setiap gerakan yang mereka lakukan akan meledak dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Yang lebih menakjubkan lagi adalah para orang suci primordial dapat meminjam kekuatan dunia untuk mengaktifkan kekuatan artefak suci yang tiada taranya, melepaskan sebagian besar kekuatan artefak suci yang tiada taranya. Kita harus tahu bahwa sage biasa juga bisa mengaktifkan artefak suci yang tiada taranya, tapi itu hanya melalui kekuatan sumbernya. Mereka hanya bisa mengeluarkan sebagian kecil dari kekuatan artefak suci yang tiada taranya. Namun, para orang suci primordial berbeda. Mereka bisa melepaskan sebagian besar kekuatan artefak suci yang tiada taranya, dan kekuatan yang bisa mereka keluarkan sungguh tiada bandingannya. Itu seperti sepeda gunung. Orang biasa hanya dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam, tetapi atlet papan atas dapat melaju dengan kecepatan ratusan km per jam. Itulah perbedaannya. Terlebih lagi, ketiga malaikat purba ini bukanlah orang suci purba biasa. Mereka telah tenggelam dalam alam primordial selama era yang tak terhitung jumlahnya dan hampir sepenuhnya memahami hukum dunia. Kekuatan dunia yang bisa mereka keluarkan bahkan lebih mengerikan. Dunia cahaya suci ini adalah wilayah dunia yang dibentuk oleh tiga malaikat purba dan puluhan malaikat purba. Di dalamnya terkandung kekuatan dunia yang mengerikan, dan ketika ia runtuh, ia bisa menghancurkan semua orang suci primordial hingga mati. Tak perlu dikatakan lagi, dia hanyalah seorang sage kuno yang lemah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah gerakan membunuh mereka, dan mereka secara praktis telah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mereka sama sekali tidak bermaksud memberi siaping kesempatan untuk melarikan diri, dan mereka akan menghancurkan siaping dalam sekejap. Mereka tidak akan memberi siaping kesempatan untuk melarikan diri seperti terakhir kali. Kalau begitu mari kita uji kekuatan Bell of Chaos. Siaping segera memanggil Bell of Primal Chaos dan meletakkannya di atas kepalanya. Segera, lonceng Primal Chaos memancarkan domain Primal Chaos yang menutupi ruang waktu ke segala arah. Sementara itu, tubuhnya juga diselimuti oleh kekuatan lonceng emas. Lapisan penghalang kacau muncul, menunjukkan kekuatan hukum yang tidak dapat diserang oleh apapun. Dong! Dalam sekejap, dunia cahaya suci para malaikat hancur dan menghantam lonceng kekacauan dengan keras. Kedua kekuatan itu langsung bertabrakan. Bang bang bang! Dalam sekejap, serangkaian ledakan terdengar di kedalaman kehampaan. Lubang hitam yang mengerikan di ledakan hingga terbuka, bersihul seolah-olah telah menyebabkan badai kehampaan. Sebuah kawah dalam yang membentang puluhan ribu kilometer meledak hingga terbuka di dalam tanah. Tanah berterbangan kemana-mana, dan asap mengepul. Batuan yang tak terhitung jumlahnya diguncang menjadi bubuk, menghancurkan segalanya. Namun meski begitu, kekuatan dunia cahaya suci masih belum mampu menembus pertahanan Bell of Chaos. Itu mudah diblokir, dan siaping tidak terluka. Seolah-olah domain primal Chaos telah mengisolasi dan menangkis semua kekuatan ledakan. Apa? Mustahil. Dia hanyalah manusia sage kuno. Bagaimana dia bisa memblokir dunia cahaya suci yang diciptakan oleh begitu banyak malaikat? Lelucon macam apa ini? Malaikat kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ia tidak dapat mempercayai matanya, karena kekuatan seperti itu cukup untuk membunuh sage primordial manapun. Tidak ada alasan mengapa ia tidak bisa membunuh seorang sage kuno. Namun, serangan yang mereka yakini diblok oleh anak ini. Jika ini hanya lelucon, maka lelucon ini terlalu besar. Artefak sage yang tiada taranya. Orang ini sebenarnya memiliki artefak sage yang tiada taranya. Itu sebabnya dia mampu memblokir serangan gabungan kita. Mata malaikat kuno menyipit saat menatap siaping. Tidak pernah terpikir bahwa manusia sage kuno yang lemah akan memiliki artefak sage yang tiada taranya. Bagaimanapun, artefak sage yang tiada taranya adalah harta karun tertinggi dalam sebuah ras. Bahkan jika anak ini adalah manusia, dan manusia juga merupakan ras puncak, jumlah artefak sage yang tiada taranya masih sangat kecil. Itu bisa dihitung dengan satu tangan untuk menggambarkan jumlah artefak sage yang tiada taranya. Namun tidak pernah terpikir bahwa anak ini akan memilikinya. Itu adalah artefak sage tak tertandingi berbentuk lonceng. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sejak kapan artefak sage tak tertandingi itu muncul di alam semesta? Malaikat kuno lainnya sangat bingung. Karena artefak sage yang tiada taranya sangat langka, dapat dikatakan bahwa setiap artefak sage yang tiada taranya cukup terkenal untuk mengguncang dunia. Misalnya, jimat naga langit primordial ras naga, diagram keberuntungan orang suci, tombak penghakiman ras malaikat, dan sebagainya. Mereka semua terkenal dan dikenal oleh para sage yang tak terhitung jumlahnya. Tapi belum pernah melihat artefak sage tiada taraf seperti lonceng ini yang memancarkan aura kekacauan. Apalagi melihatnya, ia bahkan belum pernah mendengar tentang artefak sage yang tiada taranya. Seolah-olah muncul begitu saja dan muncul untuk pertama kalinya. Tidak peduli dari mana asalnya, jika ras malaikat kita bisa mendapatkan artefak sage yang tak tertandingi ini, artefak itu pasti akan mampu meningkatkan fondasi dan takdir ras malaikat dengan pesat. Bahkan surga pun membantu kita. Mata malaikat emas kuno menunjukkan ekspresi keserakahan. Malaikat lainnya hanya terkejut dengan kemunculan artefak sage yang tiada taraf ini. Tapi malaikat kuno ini sudah berpikir untuk mengambilnya sendiri. Jika ia bisa mendapatkan artefak sage yang tak tertandingi ini, ia pasti akan mampu meningkatkan kekuatan tempurnya dengan pesat. Ini seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Memang benar ada tombak penghakiman di sana sekarang. Tapi itu adalah sesuatu yang ras malaikat berikan untuk sementara waktu demi menyelesaikan misinya. Setelah misinya selesai, artefak sage yang tak tertandingi ini pasti akan diambil kembali. Sebenarnya, artefak sage yang tak tertandingi ini bukan miliknya. Oleh karena itu, orang dapat membayangkan betapa ia menginginkan artefak sage tak tertandingi yang dimiliki siaping ini. Ia tidak sabar untuk merebutnya dan menjadikannya miliknya. Malaikat lain juga memikirkan hal yang sama pada saat itu. Masing-masing dari mereka menatap siaping dengan rakus seperti sekawanan serigala yang mengincar domba gemuk. Deringkan! Suara kehancuran dunia! Siaping tidak tergerak oleh kata-kata para malaikat dan tatapan serakah mereka. Dia memutar kekuatan penciptaan di dalam tubuhnya dan mengaktifkan harta sihir seumur hidupnya, lonceng kekacauan. 2.703 Hah! Semua malaikat tercengang. Mereka memusatkan perhatian dan menatap siaping dengan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa artefak bijak tiada taraf, bahkan artefak bijak tak tertandingi yang paling biasa pun, tidak boleh diremehkan. Namun, mereka belum pernah melihat artefak bijak misterius yang tiada taranya ini sebelumnya. Sulit bagi mereka untuk mengetahui seberapa kuat artefak ini dan apakah artefak tersebut dapat menimbulkan ancaman besar bagi mereka. Dalam sekejap, lonceng kekacauan mulai bergerak di bawah pengaruh kekuatan penciptaan. Itu berayun dengan lembut di atas kepala siaping, berayun ke kiri dan ke kanan, dan mulai bergetar. Bell of Chaos adalah artefak bijak yang tiada taranya. Secara umum, orang bijak kuno hanya dapat menggunakan sebagian dari kekuatannya saat menggunakan kekuatan ciptaan. Namun, Bell of Chaos adalah artefak kelahiran siaping. Itu terhubung dengan garis keturunannya dan seperti anggota tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia hanya seorang bijak kuno, dia dapat menggunakan sebagian besar kekuatan lonceng kekacauan dengan menggunakan kekuatan penciptaan. Itu jauh melampaui imajinasi orang bijak lainnya. Ini juga merupakan perbedaan besar antara artefak kelahiran dan artefak lainnya. Dentang gelombang, dentang gelombang, dentang gelombang. Di bawah aktifasi kekuatan ciptaan siaping yang sangat besar, Bell of Chaos terus bergetar lembut. Frekuensinya tidak terlalu tinggi, tetapi setiap kali bergetar, pola nomologis yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di tubuhnya. Mereka memenuhi udara dengan hukum sumber asal, memancarkan cahaya tak berujung yang menembus kehampaan. Suara getar tersebut sepertinya beresonansi dengan hukum alam semesta. Gelombang riak dihasilkan, mengubah kehampaan ke segala arah seperti permukaan danau. Ketika frekuensi getaran mencapai tingkat tertentu, gelombang suara iblis kekacauan meletus dari lonceng kekacauan. Itu meledak menjadi miliaran uang kertas yang hampir berwujud dan meledak ke segala arah. Suara Chaos Demonic ini bertumpuk satu sama lain dan tampak membentuk gelombang. Kekuatannya semakin kuat di setiap lapisan seolah-olah tidak akan pernah berhenti dan akan terus menguat. Dengan Bell of Chaos sebagai pusatnya, area dalam radius ratusan ribu tahun cahaya diselimuti oleh Chaos Demonic Sound. Bahkan kehampaan tersebut menghasilkan gelombang riak, membentuk badai yang menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Pada saat yang sama, Siaping merasakan kekuatan spiritualnya mengalir deras dan diserap oleh Bell of Chaos. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki sembilan rumah ungu dan kekuatan spiritualnya jauh melebihi orang bijak kuno. Hanya dengan mengaktifkan artefak suci yang tak tertandingi ini, Bell of Chaos mungkin akan menghabiskan seluruh energi di tubuhnya hanya dalam beberapa saat, tidak meninggalkan satu tetes pun. Apa? Ekspresi para malaikat berubah drastis ketika mereka merasakan suara iblis caotik yang menakutkan. Mereka semua adalah sage terkemuka dengan kekuatan luar biasa. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan betapa mengerikannya kekuatan ini? Suara setan semacam ini hanyalah suara akhir dunia. Seolah-olah sedang memainkan lagu duka dunia. Kemanapun suara itu pergi, itu menghancurkan segalanya dan menghancurkan ruang hampa. Samar-samar, mereka sepertinya telah mendengar ratapan terakhir dari dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sungguh mengerikan dan menakutkan. Tidak diragukan lagi, jika mereka terkena suara iblis primal chaos, bahkan malaikat pun tidak akan mampu menahannya dan akan menjadi abu dalam waktu singkat. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana seorang petapa kuno bisa melancarkan serangan sekuat itu? Malaikat kuno merasa sulit mempercayainya. Rasanya ini bukanlah serangan mengerikan yang bisa dilancarkan oleh seorang suci kuno. Itu bukan kemampuannya, hanya saja kekuatan artefak suci yang tak tertandingi itu luar biasa. Salah satu malaikat purba menyipitkan matanya. Ia dapat mengatakan bahwa artefak suci yang tak tertandingi ini memungkinkan penggunanya melepaskan kekuatan tempur yang beberapa lusin hingga seratus kali lebih besar dari biasanya. Itu bukanlah eksistensi yang bisa dibandingkan dengan artefak suci lainnya. Ini adalah pertama kalinya ia melihat artefak suci yang tiada taranya dengan kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Oh tidak, ini adalah kekuatan hukum suara yang sebanding dengan gelombang suara iblis. Cepat, mundur, kita tidak bisa melawannya secara langsung, malaikat kuno mau tak mau berteriak dan memerintahkan para malaikat. Untuk mundur, para malaikat juga merasakan kekuatan yang meledak ke arah mereka. Ia tidak terkalahkan dan dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Itu seperti gelombang suara setan yang telah mereka temui berkali-kali di masa lalu. Mereka awalnya mengira bahwa kekuatan di sini adalah kekuatan surga, kekuatan alam, dan orang biasa tidak dapat menggunakannya. Namun, kekuatan ini telah dikuasai oleh seorang sage manusia. Itu sungguh mengejutkan. Namun, sudah terlambat ketika mereka mengucapkan kata-kata ini. Terlebih lagi, kecepatan suara iblis kekacauan yang keluar dari lonceng kekacauan bahkan lebih mengerikan lagi. Itu melampaui kecepatan cahaya dan menyerang para malaikat dalam sekejap. Ledakan. Dalam sekejap, suara iblis cautip membombardir tubuh malaikat kuno dan kekuatan penghancur yang mengerikan meletus. Itu menghancurkan bumi dan menghancurkan kehampaan. Tidak. Malaikat kuno membelalakan mata mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menahan suara iblis cautip bahkan dengan domain penciptaan dan banyak harta sihir mereka. Faktanya, suara iblis cautip bahkan menembus organ dalam mereka dan menyerang jiwa mereka. Ini sangat merusak. Dong. 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 Detik berikutnya, puluhan malaikat kuno bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tubuh mereka langsung hancur seperti semangka. Bahkan jiwa mereka pun berubah menjadi debu dalam sekejap. Semua malaikat kuno dibunuh oleh Bell of Chaos hanya dengan satu serangan. Ini menunjukkan kekuatan tirani dan tak tertandingi. Kekosongan di segala arah terguncang dan retak, menciptakan retakan spasial dan suara retakan yang tak terhitung jumlahnya. Ah. Ketiga malaikat kuno juga tidak bisa menahan suara iblis cautip. Mereka langsung terlempar dan terbatuk darah di udara. Organ dalam mereka terluka parah dan darah muncrat dari mulut mereka seolah-olah gratis. Meskipun mereka tidak dibunuh seperti malaikat kuno, mereka juga merasa tidak enak. Mereka terluka parah dan tubuh mereka terhempas ke pegunungan satu demi satu. Mereka dikirim terbang sejauh puluhan ribu kilometer. Dengan beberapa bunyi gedebu, tubuh mereka menabrak gunung besar, menyebabkan gunung itu pecah berkeping-keping. Retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di tanah karena kekuatan kekerasan. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya suara penghancur dunia dari Bell of Chaos. Itu benar-benar menggemparkan dunia. Sepertinya kekuatan lonceng kekacauan sedikit di luar imajinasiku setelah ditingkatkan menjadi artefak suci tertinggi. Siaping mengangkat alisnya. Meskipun dia telah menggunakan Bell of Chaos sedikit sebelumnya, dia belum menggunakan seluruh kekuatannya. Dia hanya tahu bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia belum menguji batas kekuatan Bell of Chaos. Bahkan jika dia membunuh lusinan malaikat purba sekarang, itu hanyalah ujian kecil. Itu tidak akan dianggap menaikkan kekuatan Bell of Chaos hingga batasnya. Meski begitu, dia masih dikejutkan oleh kekuatan Bell of Chaos. Dia tidak menyangka akan mencapai level seperti itu. Sepertinya Sound Rune Stone terbaik di dunia rahasia Sound Rune Mountain telah meningkatkan kekuatan Bell of Chaos secara signifikan. 2704 Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Siaping melambaikan tangannya dan mengumpulkan mayat malaikat purba. Lagi pula, jika pohon dunia melahapnya, ia pasti mampu menghasilkan buah ciptaan. Setiap buah ciptaan adalah harta yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, setiap mayat malaikat purba sangatlah berharga dan tidak dapat dilepaskan begitu saja. Sialan manusia, beraninya kamu membunuh begitu banyak orang suci kami. Kamu memintanya, aku akan membunuhmu. Ketika ketiga malaikat purba melihat ini, mereka sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Jika pandangan bisa membunuh, Siaping akan mati ribuan kali lipat. Dia tidak akan mampu bertahan hidup sama sekali. Membunuh. Malaikat primordial emas bahkan lebih marah lagi. Begitu banyak malaikat primordial mereka yang terbunuh. Bahkan bagi para malaikat, ini adalah kerugian yang tak terbayangkan. Kerugian besar tidak cukup untuk menggambarkan betapa tragisnya hal ini. Jika mereka tidak membunuh manusia suci ini, para malaikat mungkin akan menderita kerugian besar. Terlebih lagi, pihak lain adalah manusia, salah satu ras teratas. Jika pihak lain lolos, mereka tidak akan bisa membalas dendam. Oleh karena itu, mereka ingin membunuh manusia suci ini sepenuhnya. Mereka bahkan harus menghancurkan jiwanya. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, malaikat primordial emas mengeluarkan harta karun. Itu adalah senjata suci tertinggi, tombak penghakiman. Tombak emas muncul di kehampaan, seolah-olah dewa telah muncul di dunia fana. Itu bersinar dengan cahaya keemasan tak berujung dan ditutupi dengan angel rune yang padat. Saat tombak emas muncul, waktu dan ruang dalam radius miliaran kilometer seolah berhenti. Seolah-olah itu adalah pusat-pusaran, keberadaan tertinggi yang menilai segalanya. Ini adalah salah satu harta karun klan malaikat, tombak penghakiman. Begitu tombak emas ini muncul, itu berarti kemanapun malaikat menunjuk, musuh pasti akan mati. Dengan tombak emas di tangan, itu setara dengan memegang otoritas para malaikat. Ia menghakimi dosa semua makhluk hidup dan menghakimi hidup dan mati semua makhluk hidup. Itu hampir seperti mengendalikan segalanya. Awalnya, bahkan orang suci purba tidak akan mampu melepaskan kekuatan senjata suci tertinggi yang begitu kuat. Namun, mereka mengerahkan tiga malaikat purba. Dengan menggunakan kekuatan dunia dari tiga malaikat primordial, mereka dapat melepaskan 90 persen kekuatan tombak penghakiman. Petapa dari ras manusia, kamu harus mati hari ini. Sekalipun semua dewa dan Buddha turun, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Malaikat primordial emas itu berteriak. Memegang tombak penghakiman, ia mengaktifkan kekuatan dunia dan sepenuhnya melepaskan kekuatan artefak suci yang tiada taranya ini. Tombak itu ditembakkan ke arah siaping. Gemuruh gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, tombak penghakiman memancarkan cahaya kemasan tak berujung dan kabut tak berujung. Cahaya kemasan berkumpul dan memadat menjadi satu titik. Itu dikompresi, 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 dan dikompresi lagi. Di kedalaman cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya ada suara malaikat dan orang beriman yang tak terhitung jumlahnya berdoa. Mereka berdengung dan memicu kekuatan tertinggi di kedalaman alam semesta. Suara tertinggi terdengar satu demi satu. Pendosa, pendosa, pendosa. Penghakiman, penghakiman, penghakiman. Semua orang berdosa yang tidak menaati dan menghina Tuhan, lenyap dari dunia ini dan berubah menjadi debu. Apa? Murid siaping mengerut, dan dia merasa terkejut. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi sasaran tombak penghakiman, dan itu samar-samar mengandung jejak hukum karma. Seolah-olah dia telah bertekad untuk diadili. Dia adalah orang berdosa yang penuh dengan dosa dan dinilai bersalah oleh banyak malaikat. Bahkan jika dia bersembunyi di ujung dunia, cahaya suci akan tetap menghakiminya. Ini adalah teror tombak penghakiman. Begitu musuh terbunuh, kekuatan ini tidak akan hilang, bahkan jika dia melarikan diri ke ujung alam semesta. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengendalikan hukum karma seperti kuas reinkarnasi, ia masih memahami jejak hukum karma. Di dalamnya juga terdapat hukum cahaya suci, penghancuran, pelacakan, karma, penghakiman, dan sebagainya. Hal ini juga membuat tombak penghakiman menjadi kekuatan penstabil bagi para malaikat. Jika mereka bertemu dengan pengkhianat para malaikat, mereka dapat menggunakan tombak penghakiman untuk membunuh mereka bahkan jika mereka bersembunyi di ujung alam semesta. Pada saat ini, ketiga malaikat primordial sangat marah. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan tombak penghakiman. Dengan kekuatan Angel Judgment, mereka harus membunuh Xiaoping sepenuhnya. Samar-samar, Xiaoping juga merasakan bahaya besar. Jika dia terkena cahaya emas penghakiman, bahkan jika dia tidak mati kali ini, dia mungkin akan terluka parah saat itu juga. Namun pada saat ini, lonceng kekacauan berdengung dan mengalirkan arus hangat. Tampaknya memberitahu Xiaoping bahwa tidak perlu khawatir. Begitu, bisakah kamu memblokir kekuatan tombak penghakiman? Xiaoping segera merasakan pesan dari Bell of Chaos. Meskipun lonceng kekacauan masih belum memiliki roh artefak yang lengkap bahkan setelah menjadi artefak suci yang tiada taraf, ia memiliki kesadaran yang lemah dan dapat memancarkan kesadarannya sendiri. Alasan mengapa Bell of Chaos begitu sulit mengembangkan kesadaran mungkin karena material utamanya adalah sepotong caotik scarlet iron. Ini adalah harta karun langka di alam semesta, harta karun yang berdiri di puncak alam semesta. Besi tersebut telah terkikis oleh arus kacau selama miliaran kalpa, menjadikan caotik scarlet iron sebagai material yang kuat. Bahkan bahan artefak dewa biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Justru karena sangat langka dan berharga sehingga sulit untuk mengembangkan kesadaran. Itu mustahil bahkan jika benda itu berkembang menjadi artefak suci yang tiada taranya. Ia hanya bisa berevolusi menjadi bentuk kehidupan utuh jika ia maju ke tingkat artefak dewa. Namun, ini juga membuktikan bahwa Bell of Chaos memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Itu berada di atas harta karun lainnya. Memikirkan hal ini, dia langsung santai. Dia mengedarkan kekuatan ciptaan di tubuhnya. Sembilan ruang istana ungu bergetar, dan kekuatan ciptaan yang luar biasa disalurkan sepenuhnya ke dalam lonceng kekacauan. Suara mendesing gelombang-gelombang. Segera, arus kekacauan yang tak ada habisnya melonjak dari kedalaman Bell of Chaos. Mereka sepertinya membentuk layar besar yang menyelimuti siaping sepenuhnya. Hukum kekacauan muncul ke segala arah, mereduksi seluruh kekuatan ruang waktu menjadi ketiadaan. Itu benar-benar memutuskan hukum karma, ruang waktu, penciptaan, dunia, dan sebagainya, mengubahnya menjadi dunia yang kacau balau. Dalam sekejap, cahaya penghakiman dari tombak penghakiman melesat. Ia menembus ruang waktu dan sangat cepat. Itu segera membombardir layar kekacauan tempat lonceng kekacauan meletus. Meskipun cahaya penghakiman emas yang menakutkan tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas, ia masih tak berdaya melawan aliran udara yang dibentuk oleh hukum kekacauan primal yang tak terbatas. Itu dengan mudah diblokir. Meskipun cahaya penghakiman mencoba terhubung dengan benang karma siaping, cahaya itu dihancurkan oleh arus yang kacau. Itu benar-benar terputus, menyebabkan cahaya penghakiman kehilangan targetnya. Ini adalah kekuatan Bell of Chaos setelah ia berkembang menjadi artefak suci yang tiada taranya. Kekuatan ilahi dari Warhon telah membentuk soundstone tingkat tertinggi, memungkinkan Bell of Chaos memiliki kekuatan mengerikan dari suara iblis yang kacau balau. Itu benar-benar tak terkalahkan dan bisa membunuh semua yang dilewatinya. Namun, material utama dari Bell of Chaos, Chaotic Scarlet Iron, memberikannya kekuatan pertahanan tertinggi. Ini membentuk hukum kekacauan, mengurangi waktu, ruang, penciptaan, dunia, hidup dan mati, karma, dan sebagainya menjadi ketiadaan. Ia mencapai alam tertinggi yang tak terkalahkan. Ini adalah kekuatan Bell of Chaos yang tak terbatas, yang menggabungkan serangan dan pertahanan. 2705 Saat ini, Bell of Chaos berada di atas kepala siaping. Arus kacau yang tak ada habisnya mengalir deras ke sekujur tubuhnya. Dia benar-benar tak terkalahkan, dan tidak ada kekuatan yang bisa menembus pertahanan hukum kekacauan. Samar-samar, tubuhnya memancarkan aura yang mampu menekan kehampaan yang tak ada habisnya. Dia tidak terkalahkan. Awalnya, dia telah menempa harta ajaib ini untuk menyamai lonceng kekacauan yang legendaris, tetapi seiring berjalannya waktu, lonceng kekacauan yang dia tempa mulai menyerupai harta karun kekacauan yang legendaris. Meskipun belum mencapai tingkat misteri dan penciptaan yang tak terbatas, itu bisa membekukan waktu dan menekan ruang. Itu bisa mencerminkan serangan harta dan senjata apapun, serta kerusakan semua mantra. Ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, dan tidak terkalahkan. Tapi sekarang, dia sudah bisa melihat beberapa petunjuk. Bahkan orang suci primordial dengan senjata suci tiada taraf akan kesulitan menembus pertahanan tertinggi lonceng kekacauan. Mustahil. Harta ras malaikat kita, tombak penghakiman, tidak dapat membunuh orang suci manusia ini. Ia tidak dapat menembus pertahanan senjata suci yang tiada taraf ini. Lelucon macam apa ini? Malaikat primordial emas tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dua malaikat primordial lainnya juga sama. Mereka berdua tercengang dan tidak percaya. Kita harus tahu bahwa senjata suci ras malaikat yang tak tertandingi, tombak penghakiman, adalah salah satu senjata pembunuh terbaik di seluruh alam semesta. Kekuatan penghakiman membuat ras yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan, dan itu dipandang sebagai keberadaan yang tabu. Sebagian besar alasan mengapa ras malaikat membalas dendam atas keluhan terkecil dan membuat banyak ras gemetar ketakutan adalah karena tombak penghakiman. Jika tombak penghakiman menargetkan seseorang, mereka akan terbunuh bahkan jika mereka bersembunyi sampai ke ujung alam semesta. Waktu dan ruang tidak dapat menahan kekuatan tombak penghakiman. Namun sekarang, ada senjata suci tiada taraf yang dapat dengan mudah menahan kekuatan tombak penghakiman dan memutuskan garis karma tombak penghakiman. Ini sungguh sulit dipercaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira ini hanya lelucon. Bagaimana mungkin ada senjata suci tiada taraf yang bisa menahan tombak penghakiman? Namun, sebelum mereka mengetahui mengapa hal seperti itu terjadi, Siaping membunyikan lonceng kekacauan lagi. Suara Iblis yang kacau Dalam sekejap, Siaping mengaktifkan serangan pamungkas Chaos Bell. Sebelumnya, dia hanya mengaktifkan hukum pola suara di dalam Chaos Bell dan menstimulasi kekuatan nomologis di dalam batu pola suara. Namun saat ini, dia telah sepenuhnya mengerahkan hukum kekacauan prima dan hukum pola suara. Ketika dua hukum kuat itu digabungkan, kekuatan yang muncul adalah suara Iblis kekacauan prima. DENTANG GELOMBANG-GELOMBANG-GELOMBANG-GELOMBANG-GELOMBANG-GELOMBANG Bell of Chaos terus bergetar, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Bunyi bell yang sangat besar dan dahsyat menyebabkan alam semesta bersinar, dunia kehilangan warnanya, dan alam semesta berguncang. Gelombang suara ditransmisikan ke segala arah, mencakup ratusan ribu tahun cahaya. Ketika suara Iblis kekacauan prima meletus, sepertinya semua hukum terguncang hingga berada dalam keadaan kacau balau. Itu menghancurkan hukum waktu, ruang, penciptaan, dunia, dan hukum lainnya, mengubah segalanya menjadi kekacauan mendasar. Kekuatan ini sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada demonic sound today. Yang disebut demonic sound today hanya mengguncang semua makhluk hidup dan materi hingga mati, namun chaos demonic sound today mengembalikan semuanya ke dalam kekacauan, mengembalikannya ke keadaan semula. Gelombang suara Iblis kekacauan prima secara sama-sama mengandung hukum dao yang menghasilkan satu, satu menghasilkan dua, dua menghasilkan tiga, tiga menghasilkan segala sesuatu, dan segala sesuatu kembali ke kekacauan utama. Tentu saja, ini adalah kekuatan yang paling ideal. Bell of Chaos saat ini untuk sementara tidak dapat mencapai hal ini, karena masih dalam bentuk embryo. Namun meski begitu, kekuatan yang meletus sudah cukup untuk mengejutkan para sage yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai pemilik Bell of Chaos, Siaping memahami banyak hal darinya. Tampaknya ia mampu mempelajari banyak hukum kekacauan prima, hukum pola suara, hukum ruang waktu, hukum penciptaan, hukum dunia, dan sebagainya. Ini adalah suara Iblis apokaliptik, dan pada saat yang sama, suara penciptaan. Tidak bagus, sembunyikan, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Ekspresi malaikat primordial emas berubah drastis, dan rambutnya berdiri tegak. Rasanya niat membunuh yang fatal. Kekuatan yang muncul dari kekuatan ini bahkan lebih mengerikan daripada tombak penghakiman. Bersembunyi, bagaimana kita bersembunyi, di mana kita bersembunyi, tidak ada cara untuk bersembunyi. Malaikat primordial lainnya mengertakkan gigi. Meskipun mereka juga memiliki tombak penghakiman ilahi yang tak tertandingi, itu murni harta karun yang menyerang. Tidak ada cara untuk bertahan melawannya. Biarpun mereka bisa menggunakan serangan mereka sendiri untuk membalas serangan, hasilnya sudah sangat jelas. Bahkan dengan kekuatan penuh mereka, mereka tidak mampu menembus pertahanan tombak ilahi yang tak tertandingi ini. Saat ini, mereka benar-benar bingung. Kecepatan suara iblis caotik ini terlalu cepat. Itu menembus kehampaan, melampaui kecepatan cahaya. Bahkan jika mereka ingin melintasi kehampaan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, di bawah kekuatan yang begitu menakutkan, kekosongan di segala arah bergetar hebat. Jika mereka memasuki kehampaan secara sembarangan, mereka mungkin akan tersesat di kedalaman kehampaan selamanya, mati terkoyak oleh badai kehampaan, dan terjerumus ke dalam turbulensi spasial. Tidak ada cara untuk bersembunyi. Kita hanya bisa bertarung sampai mati dengan sage manusia ini. Aku tidak percaya bahwa seorang sage primordial dengan tombak ilahi yang tak tertandingi dapat membunuh kita tiga sage primordial. Tidak ada hal konyol seperti itu di alam semesta. Malaikat primordial lainnya meraung dengan marah. Ia tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi. Tuhan, aku mohon kepada dunia surga, turun ke dunia fana dan selamatkan orang-orang di dunia. Dalam sekejap, malaikat purba emas menyanyikan himne surga. Kedalaman kehampaan juga terdengar dengan nyanyian surga. Seolah-olah himne para malaikat bergema di kedalaman kehampaan. Ledakan. Dalam sekejap, dunia turun dari kehampaan. Sepertinya ada banyak sekali malaikat yang tinggal di dalamnya. Mereka berlutut di tanah, berdoa dan menyanyikan lagu surga, memuji cahaya. Sinar cahaya suci putih yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, mengisi kekosongan, memancarkan aura suci, luas, dan agung. Seolah-olah keberadaan yang perkasa telah turun dari kehampaan, menekan ruang dan waktu. Secara tidak jelas, proyeksi dunia ini seolah menjadi tujuan akhir dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada kematian, tidak ada dosa, tidak ada rasa sakit. Semuanya sangat damai. Dua malaikat primordial lainnya saling melirik dan bertindak pada saat bersamaan. Mereka mengedarkan energi dunia di dalam tubuh mereka dan memasukkannya ke dalam tubuh malaikat primordial emas, menyebabkan dunia surga turun. Ini adalah wilayah dunia sebenarnya dari tiga malaikat purba, dunia surga. Dapat dikatakan bahwa ini juga merupakan langkah terkuat mereka. Mereka memanggil proyeksi dunia surga untuk menyerang, membimbing sebagian dari kekuatan dunia surga untuk meletus dengan kekuatan penghancur dunia. Tentu saja, penggunaan langkah seperti itu bukannya tanpa konsekuensi. Ini akan sangat menguras energi asal dan energi jiwa mereka, dan mereka mungkin tidak dapat pulih bahkan setelah ratusan juta tahun. Tetapi saat ini, mereka tidak terlalu peduli. Jika mereka tidak dapat menahan serangan ini, mereka tidak akan mempunyai masa depan. Mereka bahkan mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk memulihkan diri. 2706. Gemuru Gelombang-Gelombang Kekuatan dunia surgawi ini juga sangat menakutkan. Sepertinya itu terhubung dengan markas klan malaikat di kedalaman dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Malaikat yang tak terhitung jumlahnya bernyanyi, dan aliran kekuatan iman mengalir untuk memberkati dunia surgawi ini. Tiba-tiba, proyeksi dunia surgawi ini seolah memadat, seolah muncul kembali di alam semesta ini. Pancaran cahaya suci putih meledak, praktis merusak kekosongan di segala arah, mencoba mengasimilasi ruang waktu ini menjadi dunia cahaya suci, mengubahnya menjadi dunia surgawi yang abadi. Bisa dibilang ini adalah serangan terkuat dari ketiga malaikat primordial, cukup untuk mengguncang ruang waktu dan menimbulkan badai ruang waktu. Melihat pemandangan ini, semua sage gemetar ketakutan, hampir tidak mampu melawan. Bang, bang, bang. Namun pada saat ini, suara iblis caotik meletus dari lonceng kekacauan dan membombardir dunia surgawi. Itu seperti gelombang suara setan, bertumpuk lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, tidak pernah berhenti. Suara caotik demonik membombardir sepanjang jalan, seperti bencana kosmik yang lahir dari kedalaman kekacauan. Kekuatan semacam ini menghancurkan semua hukum, menyebabkan hukum yang tak terhitung jumlahnya kembali ke kekacauan awal. Sepertinya hukum waktu, ruang, penciptaan, dunia, dan sebagainya semuanya direduksi menjadi ketiadaan di bawah kekuatan kekacauan yang mendasar. Mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Tidak baik. Ekspresi ketiga malaikat primordial berubah drastis. Ketika mereka mendengar suara iblis caotik, hati mereka tenggelam. Mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan kekuatan suara iblis caotik ini. Kekuatan semacam ini jauh melampaui imajinasi mereka, seperti kekuatan dewa. Tapi sudah terlambat bagi mereka untuk menyadari hal ini. Dong, dong, dong. Proyeksi malaikat yang tak terhitung jumlahnya di dunia surgawi diseram oleh suara iblis, dan seluruh tubuh mereka meledak seperti semangka. Dalam sekejap, malaikat yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menjadi ketiadaan di bawah pemboman suara iblis, dan doa-doa dari nyanyian rohani surgawi juga lenyap sama sekali. Seolah-olah semua makhluk hidup di dunia ini telah musnah dalam sekejap. Pada saat yang sama, dunia surgawi yang sangat kokoh tidak mampu menahan kekuatan suara iblis caotik sama sekali, dan dunia itu langsung hancur. Seluruh dunia sepertinya runtuh pada saat ini, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di hukum dunia, mengeluarkan suara retakan. Dengan pof, ketiga malaikat primordial tidak dapat menahan runtuhnya hukum dunia, dan serangan balik yang diakibatkannya menyebabkan mereka memuntahkan seteguk darah. Tubuh mereka langsung terluka parah, dan bahkan jiwa mereka terkoyak oleh suara iblis caotik. Dengan ledakan, tubuh ketiga malaikat purba juga terlempar menjadi kabut berdarah. Kekuatan suara iblis caotik bisa menyapu segalanya, menghancurkan ruang hampa dan menyebabkan segalanya kembali kacau. Meski begitu, ketiga malaikat primordial itu belum mati. Hanya sisa jiwa mereka yang tersisa, menggeliat dalam kehampaan. Pada saat yang sama, gumpalan jiwa-jiwa yang tersisa ini juga dengan cepat melahap energi asal mula alam semesta, menampilkan tubuh abadi di dalam diri mereka, tampaknya memulihkan tubuh malaikat mereka dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagi seorang sage, jiwa adalah hal yang paling penting. Bahkan jika tubuh hancur berkeping-keping, selama jiwa tidak hancur, tubuh akan segera pulih. Lari, lari cepat. Segera kembali ke markas ras malaikat. Kita akan menangani mereka nanti. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Orang suci ras manusia terkutuk, kami akan mengingatmu. Tunggu saja, kamu akan segera menderita balas dendam dari ras malaikat. Dasar manusia rendahan, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tunggu saja. Ketiga malaikat primordial terkejut dan marah. Tetapi saat ini, mereka tidak lagi memiliki mentalitas untuk melawan siaping. Mereka hanya ingin melarikan diri dari tempat ini dan segera kembali ke markas Angel Rache. Manusia suci ras manusia yang menakutkan ini bukan lagi eksistensi yang bisa mereka tandingi. Saat ini, usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Jika mereka tahu bahwa manusia suci ras manusia ini sangat menakutkan, mereka tidak akan memprovokasi dia. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Wuss. Dalam sekejap mata, sisa jiwa dari tiga malaikat primordial melebur ke dalam kehampaan ke segala arah, tampak berubah menjadi sinar cahaya suci saat mereka mencoba melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Jerry Indra. Tetapi pada saat ini, mata siaping bersinar dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan ketiga malaikat purba ini melarikan diri? Melakukan hal ini sama saja dengan melepaskan harimau kembali ke pegunungan. Jika dia tidak menyingkirkan mereka sekarang, haruskah dia menunggu mereka membawa bala bantuan? Dalam sekejap mata, dia mengedarkan kekuatan penciptaan di dalam tubuhnya dan mengarahkan jarinya ke tiga malaikat primordial. Tiba-tiba, kemampuan mistik yang menakutkan berbentuk spiral, berisi hukum karma. Mengikuti garis karma, ia menangkap aura tiga malaikat primordial dan menghancurkannya. Sama seperti cahaya penghakiman dari tombak penghakiman, cahaya itu telah mengunci aura tiga malaikat primordial. Sekalipun mereka melarikan diri ke ujung dunia, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Tidak-tidak-tidak. Hentikan, manusia suci terkutuk. Tahukah kamu dengan siapa kamu berhadapan? Berhenti sekarang juga. Kami adalah malaikat purba dari ras malaikat, tetua dari ras tersebut. Jika kamu membunuh kami, kamu pasti akan memicu kebencian dari ras malaikat. Apakah kamu mencoba untuk memulai perang antara dua ras? Ketiga malaikat primordial terkejut dan marah. Rambut mereka berdiri tegak, dan mata mereka terbuka lebar. Mereka bisa merasakan kematian mendekat, seolah-olah mereka sedang diadili oleh dewa kematian. Awalnya, ketika mereka menggunakan tombak penghakiman, mereka berdiri tegak dan perkasa, menghakimi para pendosa di dunia fana. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu saat, mereka akan dihakimi oleh orang lain, dan diburu seperti anjing liar. Saat ini, mereka hanya tampil berani, mencoba menakut-nakuti manusia suci, agar dia tahu betapa pentingnya mereka bagi ras malaikat. Dengan begitu, dia tidak akan berani mengambil tindakan. Tapi Xia Ping tidak peduli tentang itu. Jika dia ingin membunuh seseorang, bahkan para dewa dan Buddha pun tidak bisa menghentikannya. Dong, dong, dong. Detik berikutnya, jari emas gelap meledak dari kedalaman kehampaan. Dengan ketukan ringan, sepertinya waktu dan ruang telah berhenti pada saat ini, menyebabkan riak di kehampaan. Dan jari emas gelap ini seperti jari dewa, dengan lembut mengetuk sisa jiwa dari tiga malaikat primordial. Ledakan. Hanya dengan satu serangan ini, tubuh ketiga malaikat primordial meledak dalam sekejap. Bahkan jiwa mereka pun tertusuk jari indera. Seluruh jiwa dan tubuh mereka meledak. Ah! Segera, ketiga malaikat purba itu mengeluarkan tangisan yang sangat melengking, seperti babi yang disembeli. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Dengan keras, ketiga malaikat primordial mati di alam rahasia gunung Pola Suara. Mereka meninggal tanpa jenazah utuh. Tanah juga tertusuk oleh jari, dan lubang dalam yang membentang ribuan kilometer pun terbentuk. Tampaknya telah membentuk sebuah lembah yang dalam. Dan tombak penghakiman di tangan mereka jatuh, menghantam tanah dengan keras. Dampak yang kuat juga menghancurkan gunung-gunung, menyebabkan ruang angkasa hancur, dan ribuan retakan kosong muncul. 2707. Suara mendesing gelombang-gelombang. Siaping mengulurkan tangan dan mengumpulkan tiga mayat malaikat kuno. Itu adalah tiga buah dunia, dan jika pohon dunia mengkonsumsi dan memurnikannya, pasti akan mendapat manfaat yang besar. Benar, ada juga senjata suci yang tiada tarannya, tombak penghakiman. Dia melihat ke arah tombak penghakiman, yang jatuh tidak terlalu jauh, dan segera mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ledakan. Tapi pada saat itu, tombak penghakiman berkembang dengan cahaya putih tak terbatas. Cahaya putih ini menembus kehampaan, seolah berkomunikasi dengan kehendak besar ruang waktu yang tak ada habisnya. Apa? Sosok siaping melintas, dan dia dengan cepat mundur, dengan sungguh-sungguh menatap tombak penghakiman di depannya. Terjadi ledakan, dan langit di atas tombak penghakiman membuka celah ruang waktu yang membentang puluhan juta kilometer. Itu melahirkan lubang hitam besar yang membentang entah seberapa jauh. Pada saat itu, sebuah mata tiba-tiba muncul di kedalaman lubang hitam. Itu benar-benar emas, dingin dan tanpa emosi, dan sepertinya mengandung hukum asal yang tak terbatas. Saat mata emas ini muncul, ruang waktu dalam jarak ratusan ribu tahun cahaya terhenti. Seolah-olah semua hukum telah berhenti bekerja, dan seluruh ruang menjadi padat. Mata Tuhan. Ini adalah pemikiran pertama yang terlintas di benak siaping. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya mata ini. Sepertinya itu datang dari ras malaikat yang paling dalam, dan hanya dengan pandangan sekilas, itu menyebabkan semua hukum penciptaan berhenti bekerja. Namun mata Tuhan sepertinya belum sepenuhnya terjaga. Itu hanya melirik ke arah tombak penghakiman, dan kekuatan melahap yang mengerikan dihasilkan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, tombak penghakiman sedikit bergetar, dan berubah menjadi seberkas cahaya putih yang langsung melesat ke dalam lubang hitam, dengan cepat menghilang dari kehampaan. Suara mendesing gelombang-gelombang. Mata emas itu perlahan berbalik, melihat ke segala arah. Tampaknya menatap siaping, tapi ini hanya berlangsung sesaat. Tampaknya ia sangat lelah, dan bahkan membuka kelopak matanya pun sangat sulit. Terjadi ledakan, dan detik berikutnya, mata malaikat emas tertutup, dan celah spasial besar di depannya dengan cepat pulih, kembali ke keadaan semula. Senjata suci yang tiada taranya, tombak penghakiman, juga menghilang dari pandangan siaping. Dia benar-benar kabur, apa mata emas itu? Mungkinkah dia pemimpin ras malaikat? Siaping menyipitkan matanya dan berpikir keras. Sejujurnya, saat mata emas itu muncul, dia merasakan kekuatan yang hampir tak tertandingi dan menakutkan. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan tidak memberinya tekanan sebesar itu. Seolah-olah dia adalah eksistensi tertinggi. Untungnya, kekuatannya sepertinya belum sepenuhnya bangkit, sehingga tidak memperhatikannya. Kalau tidak, dia pasti sudah tamat. Artefak santa tertinggi, tombak penghakiman, juga telah diambil olehnya. Dia bisa merasakan bahwa perlombaan malaikat memang tidak biasa. Layak menjadi salah satu ras paling misterius di alam semesta. Tingkat misterinya mungkin lebih kuat daripada ras naga, ras phoenix, dan ras binatang mitologi lainnya. Lagi pula, meskipun ras naga, ras phoenix, dan binatang mitologi lainnya sebagian besar hidup di dunia mereka sendiri, mereka kadang-kadang muncul di alam semesta nyata untuk berkomunikasi dengan ras lain. Kalau tidak, bagaimana legenda naga raksasa bisa menyebar ke seluruh alam semesta? Namun, ras malaikat berbeda. Mereka terlalu tertutup dan hanya menyebarkan keyakinannya ke berbagai belahan alam semesta. Mereka tidak pernah berinteraksi dengan ras lain dan membentuk entitasnya sendiri. Asal-usul mereka agak misterius. Jika ada kesempatan, mungkin aku bisa pergi ke markas Angel Rache untuk melihatnya. Siaping mengelus dagunya. Dia selalu sangat penasaran dengan perlombaan ini dan sepertinya diselimuti misteri. Sekarang dia telah menyinggung ras malaikat, dia takut dia pasti harus menghadapi mereka di masa depan. Dia tidak punya pilihan selain melakukan persiapan terlebih dahulu. N. Saat Siaping hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbicara pada bagian kehampaan. Keluarlah, orang suci kuno. Kamu sudah lama bersembunyi di tempat itu. Mungkinkah kamu masih tidak mau untuk keluar? Dia memandang dengan acu-ta'acu pada ruang waktu yang tersembunyi di kejauhan. Faktanya, dia telah menemukan Guru Lai, yang bersembunyi di dekatnya. Meskipun Guru Lai merasa kemampuan penyembunyiannya sangat kuat, dia tidak bisa bersembunyi dari mata gagak emas neraka milik Juli. Selama pertempuran tadi, Juli belum menggunakan kekuatan penuhnya dari awal sampai akhir. Sebagian dari kekuatannya adalah untuk mencegah serangan diam-diam Guru Lai. Jika Guru Lai berani mengambil tindakan, Juli akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Namun, Guru Lai tampak khawatir tentang sesuatu dan tidak muncul dari awal sampai akhir. Ini juga membuat Juli tidak dapat menemukan alasan untuk marah. Suara mendesing. Pada saat ini, riak muncul di kejauhan, dan sosok Guru Lai segera keluar. Ia seperti angin musim semi ketika ia berkata, Santo Fengdu, aku benar-benar minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Aku melihatmu bertarung sengit dengan banyak malaikat, jadi aku tidak ingin mengganggu pertarunganmu. Aku tidak ingin mengganggu Santo Fengdu dan menimbulkan masalah besar bagi Anda. Saya harap Santo Fengdu tidak keberatan, saya tidak bermaksud bersembunyi. Hei, hei, siapa yang akan percaya padamu? Apa menurutmu aku bodoh? Siaping mencibir dalam hatinya dan memandang rendah Guru Lai. Dia memperkirakan bocah nakal ini bersembunyi di dekatnya untuk mencari kesempatan menyerangnya secara diam-diam. Sayangnya Guru Lai tidak dapat menemukan kekurangan pada dirinya, jadi dia tidak bergerak. Oh, jadi begitu. Aku tidak menyangka orang suci kuno mempunyai pemikiran seperti itu. Aku hampir mengira kamu bersembunyi di dekat sini untuk melancarkan serangan diam-diam ke arahku. Siaping tersenyum. Santo Fengdu salah. Bahkan jika saya punya nyali, saya khawatir saya tidak memiliki kemampuan. Baru saja, Santo Fengdu menunjukkan kekuatan ilahi dan membunuh tiga malaikat kuno dan lusinan malaikat kuno. Itu benar-benar memperluas wawasan saya. Aku khawatir bahkan aku, Guru Lai, tidak akan bisa menandingi Saint Fengdu. Aku benar-benar terkesan. Guru Lai tersenyum. Hanya saja kami dikepung dan diserang oleh banyak orang suci dari ras malaikat. Santo Fengdu adalah orang pertama yang melarikan diri, mengatakan bahwa dia ingin memanggil bala bantuan. Saya percaya padanya dan menunggu beberapa hari, tetapi bala bantuan manusia balapan masih belum datang. Saya hampir depresi karena menunggu. Ada belati tersembunyi di senyumannya. Dia masih menyesali apa yang terjadi sebelumnya. Bajingan ini jelas memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi dan memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, namun ia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, melemparkannya untuk dikejar oleh sekelompok malaikat. Jelas sekali dia ingin membunuhnya. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia sekarang. Jika bukan karena dia sangat cerdik, dia mungkin ingin menggigit ini sampai mati. Orang suci kuno, kamu salah. Saat itu, saya memang sedang mencari bala bantuan, tetapi saya tidak menyangka akan menghadapi turbulensi kehampaan ketika saya melarikan diri. Saya tersesat dalam sekejap dan tertunda selama beberapa bulan sebelum datang. Keluar ini menunda waktu untuk mencari bantuan. Sekarang aku tahu kamu dalam bahaya, aku bergegas kembali tanpa henti. Siaping berkata sembarangan. Omong kosong asteris T. Mendengar ini, meskipun Guru Lai sangat cerdik, dia sangat marah hingga pingsan. Anda bahkan mengalami turbulensi kehampaan. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda sakit perut dan perut Anda belum pulih setelah beberapa bulan diare? Anda bahkan tidak memiliki angin saat berbohong, Anda hanya berbaring dengan mata terbuka lebar. Dan Anda masih bergegas kembali tanpa henti. Sudah beberapa bulan berlalu, bunga day lili sudah dingin. Jika dia masih menunggu bala bantuan bocah ini, dia tidak akan tahu berapa kali dia akan mati. Sejujurnya, meskipun dia telah hidup di era yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah melihat orang suci kuno yang berkulit tebal seperti itu. Dia tidak tahu malu, berbohong semudah makan dan minum. 2708 Tapi sekali lagi, Guru Lai masih sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Siaping. Meskipun ia telah hidup selama bertahun-tahun, ia belum pernah melihat seorang sein kuno yang mempunyai kekuatan tempur yang begitu kejam. Bukan karena dia belum pernah melihat orang suci kuno dengan senjata suci yang tiada taranya, dan dia adalah salah satu dari mereka. Namun, dengan kekuatan ciptaan seorang suci kuno, mustahil baginya untuk melepaskan kekuatan penuh dari senjata suci yang tiada taranya. Itu seperti seorang anak kecil yang memegang pedang harta karun yang tiada taranya. Bagaimana bisa dibandingkan dengan prajurit elit dewasa yang memegang pedang harta karun tiada taraf? Sudah lumayan jika mereka bisa melepaskan 1% kekuatan harta karun itu. Hanya bisa dikatakan bahwa bahkan tanpa senjata suci yang tak ada bandingannya itu, kehebatan pertempuran Santo Fengdu masih cukup menakutkan. Namun, dengan senjata suci misterius yang tiada taranya ini, orang suci Fengdu bagaikan seekor harimau yang memiliki sayap. Sejujurnya, ketika Guru Lai pertama kali melihat Xiaoping muncul, dia berpikir untuk melancarkan serangan diam-diam untuk membalas dendam. Namun, saat pertarungan berlangsung, dia menyadari bahwa setiap kali dia ingin melancarkan serangan diam-diam, Indra ke-namnya akan memberinya peringatan keras. Dia tidak boleh menyerang, kalau tidak dia pasti akan mati. Dia percaya pada naluri bertarungnya, jadi dia menekan pikiran untuk menyerang. Pada akhirnya, Guru Lai akhirnya melihat kehebatan pertempuran yang menakutkan dari bocah ini. Dia mengeluarkan senjata suci yang tiada taranya dan mengeluarkan suara iblis yang kacau, yang menyapu segalanya dan membunuh sekelompok orang suci kuno. Kekuatan semacam ini bahkan membuatnya mengangkat alisnya dan merasa khawatir. Hal ini juga membuatnya sangat waspada terhadap Feng Dusein yang sangat misterius ini, yang mengangkatnya ke tingkat bahaya tertinggi. Bajingan ini tidak hanya berkulit tebal, pengkhianat, dan tidak tahu malu, dia juga sangat kuat. Dia adalah telur buruk yang tidak mudah untuk ditangani. Oleh karena itu, dia menekan pikiran untuk melancarkan serangan diam-diam di lubuk hatinya yang paling dalam. Meskipun keberadaannya telah diketahui oleh pihak lain, Guru Lai tidak merasa hal itu terlalu mengejutkan. Menurut Indra ke-6-nya, bocah ini mungkin sudah tahu bahwa dia bersembunyi di sini sejak awal dan selalu waspada terhadapnya. Jadi begitulah adanya. Memikirkan hal ini, Guru Lai tersenyum. Saya tidak menyangka Feng Dusein akan mengalami pertemuan seperti itu. Sepertinya aku salah menyalahkannya. Sebelumnya, saya mengira Feng Dusein adalah orang tercelah yang akan meninggalkan rekan satu timnya dan melarikan diri sendirian. Jadi ternyata itu semua hanya salah paham. Ini menjelaskan segalanya. Ya, semuanya hanya salah paham. Kulit siaping lebih tebal dari tembok kota, dan dia bertindak seolah-olah dia tidak mengerti kata-kata Guru Lai. Namun, saya tidak menyangka orang suci kuno masih berada di alam rahasia Gunung Pola Suara. Ini tidak terduga, saya pikir Anda sudah melarikan diri. Bagaimana aku bisa meninggalkan alam rahasia Gunung Pola Suara? Aku bahkan belum menunggu sampai Biksu Fengdu membawaku ke wilayah inti alam rahasia Gunung Pola Suara. Aku bertanya-tanya ke mana Biksu Fengdu pergi selama periode waktu ini. Bisakah dia meninggalkan alam rahasia Gunung Pola Suara? memperoleh harta karun dalam turbulensi kosong. Guru Lai menyipitkan matanya dan menatap siaping. Sejujurnya, dia sangat curiga bahwa artefak suci kelas tertinggi yang dimiliki anak itu saat ini adalah harta karun yang dia peroleh dari wilayah inti pesawat rahasia Gunung Soundland. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kuat? Yang paling penting, suara pemusnahan dari artefak suci yang tiada taranya mirip dengan suara iblis cautik dan gelombang suara iblis dari dunia rahasia Gunung Pola Suara. Jika ini bukan harta karun dari dunia rahasia Sound Pateren Mountain, dia tidak akan mempercayainya. Lebih jauh lagi, alasan mengapa anak itu dengan sengaja menjebaknya dan para malaikat berlomba untuk bertarung mungkin karena dia ingin mengambil kesempatan untuk menunda kemajuan dia dan ras malaikat sehingga anak itu dapat dengan aman memasuki wilayah inti dari dunia rahasia. Gunung Pola Suara Jika itu masalahnya, itu membuktikan bahwa pria itu benar-benar mengetahui semua rahasia dunia rahasia dan telah memperoleh manfaat yang tak ada habisnya darinya. Memikirkan hal ini, hatinya semakin gatel. Bagaimanapun juga, wilayah inti dari dunia rahasia Gunung Pola Suara adalah sebuah dunia rahasia yang menakutkan yang telah membunuh empat orang suci yang tak terkalahkan. Nilai harta karun di dalamnya bisa dibayangkan. Orang suci mana yang tidak akan ngiler melihat mereka. Bahkan guru lai, yang terbiasa melihat harta karun, tidak terkecuali. Saya khawatir orang suci kuno telah mendapatkan lebih banyak harta daripada saya selama periode waktu ini, kata siaping sambil tersenyum, tidak mengungkapkan apapun. Guru lai tidak bisa berbuat apa-apa. Jika anak itu tidak mau berkata apa-apa, dia juga tidak bisa memaksanya. Dia berkata, karena itu masalahnya, dan sekarang kelompok malaikat telah dihancurkan, mengapa kita tidak memasuki area inti dari bidang rahasia Gunung Pola Suara lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita berdua dapat memperoleh harta karun di dalamnya jika kita bekerja sama. Tidak, lain kali, pertarungan dengan banyak malaikat primordial barusan telah melukai tubuhku. Aku khawatir aku harus kembali ke kota hitam kuning untuk memulihkan diri selama jangka waktu tertentu. Aku tidak punya energi untuk memasuki kota hitam kuning. Dunia rahasia Sound Pateren Mountain untuk saat ini. Kata siaping. Omong kosong asteris T. Melihat ekspresi lurus siaping, sudut mulut guru Lai bergerak-gerak. Dia tidak sabar untuk memukul bajingan ini. Dia telah melihat tempat pertempuran dengan jelas. Bagaimana ini bisa terluka? Dengan artefak suci tirani yang tak tertandingi itu, dia hanya membunuh dewa dan iblis yang menghalangi jalannya. Dia telah menghancurkan lusinan malaikat primordial dan tiga malaikat primordial di sepanjang jalan. Dia tidak terkalahkan. Sekarang, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia terluka. Dia bahkan tidak berkedip saat berbohong. Jelas sekali bahwa anak ini telah memperoleh manfaat tak terbatas dari wilayah inti dan tidak ingin membawanya lagi. Dia mengira dia tidak berharga lagi, jadi dia berbohong dan menolak. Sejujurnya, jika dia telah memahami rahasia dunia rahasia dan bisa mendapatkan harta dalam jumlah besar, dia tentu tidak akan mau membaginya dengan orang lain. Namun meski begitu, dia jelas tahu bahwa harta karun itu ada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa mendapatkannya. Perasaan tertekan seperti ini tidak dapat digambarkan. Jika memungkinkan, Guru Lai hanya ingin menggunakan kekerasan dan menangkap anak ini, menyiksanya, dan membocorkan semua rahasianya. Namun setelah mempertimbangkan kekuatan mereka, dia menyerah. Jika dia masih menjadi sage yang tak terkalahkan dari sebelumnya, seorang ahli demigod, dia mungkin memiliki kesempatan. Tapi sekarang budidayanya berada di alam sage primordial, itu akan sedikit merepotkan. Dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan monster ini dengan artefak suci yang tiada taranya. Begitu, sayang sekali, kuharap kita punya kesempatan untuk bekerja sama lagi di masa depan. Guru Lai menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan keluhan di hatinya. Jangan khawatir, pasti akan ada peluang. Kamu dan aku sama-sama sage dari umat manusia, dan kita semua bersaudara. Jika kita tidak memanfaatkan rakyat kita sendiri, apakah kita harus memanfaatkannya? Orang luar. Siaping tertawa. Fengdu sage masih terus terang. Saya akan menunggu dan melihat. Benar sekali, saya ingat ada restoran yang cukup bagus di kota Suanhuang dengan makanan lesat. Mengapa kita tidak pergi ke sana untuk makan? Guru Lai pun tertawa terbahak-bahak dan mengundang mereka. Aku tidak menyangka sage kuno begitu murah hati untuk benar-benar memperlakukan kita. Kalau begitu, tidak sopan jika aku menolaknya. Siaping berkata dengan santai. Mendengar ini, sudut mulut Guru Lai bergerak-gerak. Dia hanya mengatakan bahwa mereka akan makan. Kapan dia mengatakan bahwa dia akan merawat mereka? Ini hanyalah orang yang kikir. Bahkan jika dia mati, dia akan tetap memanfaatkannya. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Untungnya, biaya makannya tidak mahal. Keduanya sangat antusias dan saling menyanjung seolah-olah mereka adalah teman lama pada pandangan pertama. Mereka hanya tinggal memotong kepala ayam dan membakar kertas kuning untuk menjadi saudara angkat. 2709. Sehari kemudian, Siaping dan Guru Lai kembali ke kota Suanhuang, dan mereka berdua makan sebelum berpisah. Tuan, Guru Lai ini sangat jahat, dan membiarkannya hidup-hidup akan menjadi masalah besar. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan untuk membunuhnya di alam rahasia Gunung Pola Suara? Banteng hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sejujurnya, Guru Lai ini terlalu berbahaya. Dia penuh skema dan punya banyak trik. Siapapun yang memprovokasi musuh seperti itu akan merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Dia merasa bahwa dia harus mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Tidak, aku ingin melakukannya pada awalnya, tapi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk menyerah. Siaping menggelengkan kepalanya. Mengapa? Banteng hijau itu dipenuhi kecurigaan. Karena aku tidak bisa membunuhnya. Siaping berkata dengan serius. Tidak bisa membunuhnya. Banteng hijau itu tercengang. Siaping mengangguk. Itu benar, dia tidak bisa dibunuh. Orang ini adalah orang suci penciptaan dari era abadi kuno, dan dia bisa menipu begitu banyak orang suci dengan memalsukan kematiannya. Dia bahkan bisa mempertahankan ingatannya dan bereinkarnasi. Bagaimana orang seperti itu bisa dibunuh dengan mudah. Biarpun kita membunuhnya sekarang, dia mungkin akan terlahir kembali di tempat lain. Dia bahkan mungkin bersembunyi di kegelapan dan menggunakan segala macam skema untuk membuat orang lengah. Karena itu masalahnya, sebaiknya kita biarkan dia hidup. Dengan begitu, kita masih bisa mengetahui apa yang dia lakukan secara normal. Jadi begitu. Mendengar ini, banteng hijau hanya bisa mengangguk setuju. Seni ilahi guru lei ini terlalu kuat. Seni reinkarnasi ilahi saja sudah cukup untuk menempatkannya pada posisi yang tak terkalahkan. Seni surgawi ini bahkan lebih mengerikan daripada tubuh seorang suci yang tidak pernah mati. Itu bisa dianggap sebagai tubuh yang tidak pernah mati, karena meskipun dia terbunuh, pihak lain akan bereinkarnasi dan terlahir kembali di tempat lain. Terlebih lagi, dengan kemampuannya, dimanapun dia dilahirkan kembali, dia dapat dengan mudah kembali ke puncaknya. Itu hanya masalah waktu saja. Membunuh guru lei saja di sini tidak akan ada gunanya dan malah akan membuat musuh waspada. Tetapi jika itu masalahnya, bukankah tidak ada yang bisa membunuh guru lei? Pada saat ini, banteng hijau juga merasa bahwa guru lei ini sangat merepotkan. Dia benar-benar berbeda dari musuh yang mereka temui sebelumnya. Kemampuan bertahan hidupnya terlalu kuat, dan dia tidak bisa disamakan dengan para saint lainnya. Dia merasa jika dia bertemu musuh seperti itu, dia tidak akan tahu bagaimana cara mengalahkannya. Bagaimanapun, pihak lain memiliki seni ilahi yang abadi. Begitu dia meninggal, dia bisa bereinkarnasi dan memulai kembali berkali-kali. Rulai kuno bisa menanggung kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hal berbeda terjadi di pihaknya. Jika mereka gagal sekali, mereka akan dikirim ke hukuman abadi. Bisa dibilang guru lei tidak terkalahkan sejak awal. Baginya, meskipun dia gagal dalam kehidupan ini, dia bisa memulainya lagi di kehidupan berikutnya. Ini terlalu menakutkan. Pertemuan kebetulan macam apa yang membuat guru lei ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Ini sungguh tak terbayangkan. Corin hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Dia juga berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah bertemu dengan orang suci yang begitu menakutkan. Bahkan para orang suci dari alam tak terkalahkan jauh lebih rendah dari orang ini. Tidak, bukannya aku tidak bisa membunuhnya. Jika kuas reinkarnasi di tubuhku bisa dibuka sepenuhnya, aku bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari kuas reinkarnasi. Dengan satu pukulan, aku bisa sepenuhnya memusnahkan potongan jiwanya yang tak terhitung jumlahnya. Garis karma yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, dia akan mati di samsara, tidak pernah dibangkitkan. Cahaya dingin muncul di mata siaping. Artefak ilahi sikat reinkarnasi di tubuhnya memiliki kemampuan seperti itu. Artefak ilahi ini dihususkan untuk membunuh dewa iblis abadi semacam itu. Ia memusnahkan mereka sampai ke akar-akarnya sehingga mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu menghancurkan samsara dan menghancurkan garis karma. Namun, untuk saat ini, dia tidak bisa melepaskan semua segel pada kuas reinkarnasi. Dia juga tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari kuas reinkarnasi. Oleh karena itu, untuk saat ini, dia tidak akan bertindak gegabuh dan membiarkan guru Lai terus hidup. Memang benar, kekuatan kuas reinkarnasi berada di luar imajinasi. Ini sama sekali bukan harta ajaib dunia fana. Bahkan di antara artefak dewa, saya khawatir itu adalah salah satu artefak dewa terkuat. Korin dan Green Ox hanya bisa mengangguk. Mereka merasa bahwa sikat reinkarnasi pada puncaknya benar-benar dapat membunuh iblis ini. Namun, saat ini, kuas reinkarnasi hanya bisa mengeluarkan sebagian dari kekuatannya. Itu masih jauh dari puncaknya. Baiklah, ayo kembali dulu. Panen kali ini luar biasa. Saya tidak tahu apa yang telah saya rampas dari para orang suci yang tak terkalahkan itu. Siaping untuk sementara mengesampingkan masalah Guru Lai. Dia pertama kali kembali ke rumahnya di kota Suanhuang. Bagaimanapun, Guru Lai tidak bisa menjadi ancaman besar baginya untuk saat ini. Setelah lebih dari 10 hari, berita yang menggemparkan dunia datang dari dunia rahasia Sound Pateren Mountain. Ada para orang suci yang menuju ke alam rahasia Gunung Pola Suara. Mereka secara tidak sengaja ingin menjelajahi wilayah inti dan menyelidiki rahasia di dalamnya. Tanpa diduga, ada orang suci yang menemukan wilayah inti Gunung Pola Suara. Penghalang Tuhan telah benar-benar runtuh dan hancur, memperlihatkan situasi di wilayah inti. Ketika berita ini menyebar, langsung mengejutkan seluruh benua Suanhuang dan bahkan seluruh alam semesta. Banyak orang suci mendengar berita ini. Bagaimanapun, dunia rahasia Sound Pateren Mountain adalah tempat yang terkenal di kalangan para orang suci. Terlebih lagi, tempat ini pernah kehilangan empat orang suci yang tak terkalahkan. Sudah cukup bagi para orang suci yang tak terhitung jumlahnya untuk memikirkan tempat ini dan berpikir bahwa pasti ada harta karun yang luar biasa di dalamnya. Oleh karena itu, para saint yang tak terhitung jumlahnya menuju ke dunia rahasia Sound Pateren Mountain untuk menjelajah. Namun, ketika mereka tiba, mereka semua tercengang. Mereka tercengang dan tidak percaya. Sial, apa yang terjadi? Mengapa tidak ada apapun di wilayah inti Sound Pateren Mountain? Kemana harta karunnya? Kemana perginya harta karun itu? Seorang suci memarahi. Awalnya, dia ingin datang ke tempat ini dan mengambil kesempatan untuk merebut harta karun itu. Namun, siapa sangka setelah dia memasuki tempat ini, dia tidak dapat menemukan harta karun apapun. Bahkan tidak ada batu. Seolah-olah dia telah dirampok. Tempat itu bahkan lebih bersih dari wajahnya. Rasanya seperti mencabut bulu angsa. Dia belum pernah melihat gunung sebersih ini sebelumnya. Seolah-olah sudah dibersihkan oleh seseorang. Mungkinkah wilayah inti Sound Pateren Mountain adalah penipuan? Penipuan yang telah terjadi di era yang tak terhitung jumlahnya. Seorang suci mau tidak mau berkata. Omong kosong asteris T. Seorang suci di sampingnya mencibir. Jika itu benar-benar penipuan, bagaimana keempat orang suci alam tak terkalahkan itu mati? Bukankah para orang suci yang mati dalam Demon Sound Tide itu dianiaya? Juga, bagaimana batu pola suara bisa berada di dunia rahasia ini? Dia mengajukan serangkaian pertanyaan retoris. Banyak orang suci yang terdiam. Mereka juga tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini. Jika itu adalah sebuah penipuan, bukankah para sesein yang mati di sini akan mati karena dianiaya? Pada saat ini, seorang suci arcean berbicara dan membuat keputusan seperti itu. Sepertinya sudah ada seorang suci yang datang lebih dulu ke sini dan mengambil semua harta karun di tempat ini. Karena itulah hal ini terjadi. 2.710 Apa? Begitu dia mengatakan itu, wajah para orang suci berubah. Sebenarnya mereka juga sudah memikirkan kemungkinan tersebut, namun mereka masih belum berani mempercayainya, sehingga tidak mengutarakan ide tersebut. Benar, seorang suci pasti sudah tiba di sini sebelum kita. Orang suci primordial lainnya mengangguk. Awalnya, penghalang ilahi di sini sangat kokoh. Para suci di bawah alam tak terkalahkan tidak bisa masuk. Setelah ratusan juta era, tidak ada masalah dengan penghalang Tuhan. Meskipun sangat sedikit orang suci yang mencapai tempat ini, beberapa orang kadang-kadang masuk ke dalam untuk mencoba peruntungan mereka. Namun penghalang Tuhan yang begitu kuat tiba-tiba menghilang. Seseorang pasti telah mendapatkan harta karun di sini, yang menyebabkan penghalang ilahi runtuh dan kehilangan sumber energinya. Dia juga menyuarakan spekulasinya. Itu memang mungkin. Orang suci primordial lainnya berkata dengan suara rendah, baru saja, saya memeriksa sekeliling dan menemukan bahwa formasi pembatasan para dewa terukir ke segala arah. Tampaknya itu adalah peninggalan dari era alam semesta sebelumnya. Seharusnya ada gunung besar di sini yang disebut Sound Pateren Mountain, yang merupakan sumber dari demonic sound today. Namun kini, telah hilang tanpa bekas. Seseorang pasti telah mengambilnya. Kata-katanya tegas dan tegas. Orang-orang kudus tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Mereka harus mengakui hal ini. Siapa sebenarnya yang mengambil harta karun di alam rahasia gunung Pola Suara? Dan harta karun apa yang tersembunyi di alam rahasia gunung Pola Suara? Seorang suci tidak bisa tidak bertanya. Karena alam rahasia yang bisa membunuh orang suci yang tak terkalahkan dan berhubungan dengan para dewa era alam semesta sebelumnya, bisa dibayangkan betapa berharganya itu. Mereka semua ingin tahu rahasia di dalamnya dengan gila-gilaan. Aku tidak yakin. Aku khawatir kalau ada orang suci yang menemukan rahasia alam rahasia gunung Pola Suara dan mengambil harta karun itu tanpa jejak. Hanya ketika formasi pembatas di sini runtuh barulah kita mempunyai kesempatan untuk mengetahuinya. Kebenaran. Seorang suci berkata dengan suara rendah. Bisakah kita mengetahui siapa yang datang ke alam rahasia gunung Pola Suara? Seorang suci tidak bisa tidak bertanya. Dia ingin mengetahui orang suci mana yang memasuki tempat ini. Jika dia mengetahui daftar namanya, dia mungkin bisa menemukan orang yang mendapatkan harta karun itu. Banyak sage yang tergoda juga, karena harta karun di alam rahasia gunung Pola Suara terlalu misterius dan menggoda. Itu sepadan, tidak peduli seberapa tinggi harganya. Haha, kamu ingin mengetahui sage mana yang telah memasuki alam rahasia gunung Pola Suara? Bagaimana kita akan menyelidikinya? Ini adalah tempat umum, dan tidak ada yang namanya catatan sama sekali. Orang suci dari ras manapun bisa masuk, dan menemukan pihak lain seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Salah satu orang suci purba mencibir. Dia pikir itu tidak ada gunanya. Sangat disayangkan bahwa harta karun alam rahasia gunung Pola Suara direnggut oleh seorang sage misterius. Aku ingin tahu siapa yang beruntung. Aku benar-benar penasaran. Jika seseorang benar-benar mendapatkan harta karun seperti itu, cepat atau lambat namanya akan mengguncang alam semesta. Pada saat itu, seseorang akan tahu siapa yang merampas harta karun tiada taranya dari alam mistik gunung Pola Suara. Memang benar begitu. Mari kita tunggu dan lihat nanti. Sepertinya hanya ada 9 dari 10 tempat rahasia berbahaya yang tersisa di benua Suanhuang. Sungguh tak terduga. Banyak orang bijak berdiskusi di antara mereka sendiri. Tidak lama kemudian, berita tentang runtuhnya alam rahasia gunung Pola Suara dan harta karun di wilayah inti direnggut oleh sage misterius menyebar ke seluruh alam semesta. Orang bijak yang tak terhitung jumlahnya mengetahui hal itu. Para sage dari semua ras besar sedang menebak-nebak sage mana yang telah merampas harta karun tersebut dan seberapa besar dampak harta karun tersebut terhadap situasi seluruh alam semesta. Namun, karena dunia rahasia gunung Pola Suara terlalu misterius, tidak banyak berita tentangnya. Mereka bahkan tidak tahu harta apa itu. Oleh karena itu, mereka hanya membahasnya sebentar. Pada saat ini, di sebuah rumah besar di kota Suanhuang di benua Suanhuang, guru Lai berada di menarik. Wilayah inti alam rahasia gunung Pola Suara benar-benar runtuh, dan harta karun di dalamnya telah dijarah oleh seseorang. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Sepertinya ini pasti dilakukan oleh sage Fengdu. Mata guru Lai menunjukkan secercah cahaya. Dia yakin 100% bahwa ini dilakukan oleh sage Fengdu yang misterius. Selain itu, senjata suci tingkat tertinggi yang sangat kuat, Bell of Chaos, juga bisa menjadi harta karun tertinggi yang diperoleh dari alam rahasia Sound Pateren Mountain. Oleh karena itu, harta ajaib ini mampu meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Dengan Bell of Chaos di tangannya, bocah itu bisa menyapu semuanya. Sepanjang perjalanannya, dia telah menghancurkan puluhan sage kuno dan menindas tiga sage kuno. Kekuatan tempurnya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan senjata suci tingkat tertinggi, gambar penciptaan surga, tidak dapat dibandingkan dengannya. Tidak peduli apapun yang terjadi, gambar penciptaan surga bukanlah senjata suci tingkat tertinggi yang murni bertipe pertempuran. Dari sudut pandang tertentu, itu hanyalah senjata suci tingkat tertinggi tipe pendukung. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya tidak dianggap luar biasa. Haruskah aku membocorkan berita ini? Jika para sage lainnya mengetahui bahwa bocah ini telah memperoleh harta karun dari alam rahasia gunung pola suara, aku khawatir bocah ini akan babak belur dan menimbulkan masalah besar. Guru Lai menyipitkan matanya. Jika dia menyebarkan berita ini, mulai hari kedua dan seterusnya, sage Fengdu akan menjadi sasaran kritik publik. Orang bijak yang tak terhitung jumlahnya ingin mencari tahu tentang harta karun yang ada padanya. Bahkan para sage yang tak terkalahkan pun akan menginginkannya, dan hal ini akan menimbulkan masalah besar baginya. Di saat yang sama, dia juga bisa melampiaskan amarahnya. Tidak tidak tidak, lupakan, ini hanya sebuah trik kecil. Itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya sama sekali. Sebaliknya, cara ini akan membuat musuh waspada dan membuatnya waspada. Dalam waktu singkat, Guru Lai menyerah pada metode ini karena itu hanyalah metode yang tidak lazim. Meski masalah ini memang akan menimbulkan masalah bagi bocah itu, itu hanya masalah kecil. Dengan senjata suci tingkat tertinggi, Bell of Chaos, kekuatan tempur orang ini tak terkalahkan di alam primordial. Dia bisa dengan mudah menghancurkan sage primordial manapun. Jika para sage biasa berani menimbulkan masalah, mereka akan mendekati kematian. Adapun para sage yang telah mencapai alam tak terkalahkan, mereka juga merupakan leluhur dari ras manusia. Mereka tidak akan mengingini harta generasi muda. Ini juga merupakan kesepakatan antara para leluhur ras manusia. Jika sage Fengdu tetap tinggal di perkemahan ras manusia, para sage dari ras lain tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, tindakan ini hanya dapat mengganggunya dan tidak membunuhnya. Tentu saja, yang terpenting, dia juga menginginkan harta karun sage Fengdu. Jika masalah ini bocor, maka akan ada terlalu banyak sage yang bertarung demi harta karun bersamanya. Jika dia tidak membocorkannya, maka dia akan menjadi satu-satunya sage yang mengetahui rahasia ini. Dengan kata lain, jika dia menemukan peluang dan membunuh sage Fengdu, maka semua harta karun dari dunia rahasia Gunung Pola Suara akan menjadi miliknya. Sejak saat itu, tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan harta karun dari alam rahasia Gunung Pola Suara. Oleh karena itu, tidak banyak manfaatnya membocorkan masalah ini. Sebaliknya, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Harta karun dari alam rahasia Gunung Pola Suara pasti milikku, Guru Lai. Guru Lai mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bertekad untuk mendapatkannya. Terima kasih telah menonton!